Kronologi penangkapan Samintan di Cafe Kawasan Tamrin. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samintan, pada selasa 6 April 2021. Samintan merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi swap terkait kesepakatan kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, sejak bulan April 2020 KPK telah memasukkan Samintan dalam daftar pencarian orang. Karyoto dalam konferensi pers menuturkan dengan ditetapkan yang tersangka SMT sebagai DPO tim penyidik KPK dengan dibantu pihak Polri terus berkoordinasi dan aktif melakukan pencarian terhadap DPO tersebut, antara lain dengan melakukan penggeledahan di berbagai tempat di sekitar wilayah Jakarta. Karyoto mengatakan tim penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan tersangka yang berstatus DPO tersebut pada Senin 5 April 2021. Samintan, kata Karyoto, kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut guna kepentingan penyidikan. Karyoto menyampaikan bahwa perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada tanggal 13 Juli 2018 di Jakarta. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!